Korban keberutalan kelompok kriminal bersenjata KKB dalam 3 tahun terakhir ini mencapai 110 orang. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menuturkan korban keberutalan KKB Papua tak hanya berasal dari TNI Polri. Ada pula warga sipil mulai dari guru, tukang ojek, hingga murid yang menjadi korban kesadisan KKB. Dikutip dari tribunews.com, Menko Pol Hukam Mahfud MD menyampaikan hal tersebut dalam rapat virtual bersama Cicara dan Majelis Permusyawaratan Rakyat MBRRI secara virtual pada Senin 3 Mei 2021. Mahfud menuturkan berdasarkan catatannya, korban dari kejahatan KKB berasal dari berbagai kalangan, mulai dari warga sipil, TNI, hingga Polri. Sebanyak 53 korban merupakan warga sipil, sementara 51 orang lainnya berasal dari TNI dan 16 orang adalah anggota Polri. Sementara untuk korban yang meninggal selesai dianiaya oleh KKB, yakni ada 95 orang. Dari 95 orang tersebut, 59 diantaranya adalah warga sipil. Sementara 27 orang lainnya berasal dari TNI dan 9 orang adalah anggota Polri. Mahfud MD menyebut tindakan brutal KKB ini mencederai banyak korban. Tindakan brutal yang dilakukan KKB mulai dari membunuh, membakar rumah, membuat video untuk menantang aparat, hingga membakar helikopter. Mahfud menuturkan sejak ia menjadi Menko Pol Hukam pada tahun 2019 lalu, banyak sekali tokoh masyarakat yang menantangnya untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Mahfud menuturkan pada awal Desember 2019, banyak tokoh masyarakat dan tokoh politik yang memintanya untuk menyelesaikan persoalan di Papua secara lebih tegas. Kemudian pada akhir Desember, saat ia bersama Panglima TNI, Mendagri, dan Kapolri berkunjung ke Papua untuk melihat langsung dan berdial kelangsung di sana. Saat itu, Mahfud tidak memutuskan untuk memasukkan organisasi Papua Merdeka atau OPM dalam daftar terduga teroris. Pihaknya mengusulkan kepada Presiden agar Inpres nomor 9 tahun 2017 mengenai percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat segera diperbarui. Setelah itu, jumlah kementerian dan lembaga di pemerintahan berkoordinasi untuk menentukan upaya dan target penyelesaian persoalan KKB Papua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!